Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up you everybody? Welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu editing tentang logo, foto, video dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi gimana nih kabar kalian? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat Dan juga pasti dilancarkan untuk urusan rejekinya ya Oke, seperti biasa untuk urusan rejek itu Gua selalu serius, gak pernah bercanda Mudah-mudahan kalian semua bisa jadi orang sukses Dan setelah kalian sukses, kalian bisa jadi orang yang berguna Terutama untuk kedua orang tua kalian Dan juga tentunya untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian nantinya Amin Nah, jadi seperti yang udah kalian semua tahu Untuk di video kali ini, kita gak bakalan bahas tutorial pembuatan logo dulu Karena untuk di video kali ini, gua bakalan bahas tentang bagaimana caranya mendownload Dan juga mockup logo yang sudah kalian punya menjadi ke dalam bentuk yang lebih realistis lagi seperti ini Nah, ini sebenarnya juga jadi jawaban untuk kalian Yang selalu ngomong di kolom komentar soal masalah thumbnail gua Yang katanya itu berbeda dengan hasil akhirnya ya Nah, sebenarnya sih gua udah gak mau lagi debat soal ini Karena gua juga udah jelasin berkali-kali di video gua sebelumnya Bahwasannya disini tuh gua pakai mockup Untuk bisa ngedapatin efek logo yang seperti ini Nah, untuk penjelasan mockupnya sendiri mulai dari pengertian Sampai dengan fungsi mockup Disini gua gak bakalan jelasin lagi Karena gua juga udah jelasin di video tentang mockup yang udah lama banget gua upload sebelumnya yang ini Oke, jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton dulu aja penjelasannya dari video yang itu ya Oke, kalau gitu yaudah Seperti biasa, sebelum kita masuk ke tutorialnya Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini terlebih dahulu ya Karena di channel ini, gua bakalan ngasih tips dan trik editing menarik kaliannya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Oke, kalau kalian udah subscribe dan juga udah nyalain nonton notifikasinya Gua mau makasih sebesarnya untuk kalian Karena dengan cara ini, kalian udah sangat membantu dalam perkembangan channel ini ya Oke, so kalau gitu langsung aja Pertama-tama disini kita masuk ke Google terlebih dahulu Untuk menunut file efek ataupun file mockup yang ingin kita tambahkan ke dalam logo kita Oke, disini kemudian kalian ketik free pick seperti ini ya Nah, ini dia Kemudian kita klik situs yang ada di paling atas ini Oke, kita udah masuk ke dalam situs free picknya Nah, sekarang buat kalian yang belum tahu Jadi situs free pick ini adalah situs menjadi efektor, foto, mockup, dan juga template-template menarik Yang bisa kalian download secara gratis maupun itu secara berbayar Nah, untuk perbedaannya yang gratis dan juga yang berbayar Nanti disini gua juga bakalan jelasin ke kalian Tapi itu nanti aja, sekarang kita fokus ke sini dulu Nah, oke, kemudian untuk langkah selanjutnya Disini kita tinggal masuk aja ke kolom pencarian yang ini Lalu kita ketik keyword ataupun kata kunci yang ingin kita cari file mockupnya Sebagai contoh disini gua bakalan tulis logo mockup aja Oke, kalau udah kemudian kita klik ok Nah, disini dia bakalan muncul banyak jenis mockup Dengan berbagai macam efek seperti ini ya Jadi kalian bisa pilih-pilih aja sesuai dengan selera kalian Nah, soal yang berbayar tadi Disini gua bakalan jelasin perbedaannya sedikit aja Jadi kalau untuk yang versi berbayar itu Disini ada watermarknya seperti ini ya Ini artinya kita hanya bisa download Jika kita sudah menjadi anggota premium di situs free pick ini Dan kelebihan dari anggota premium Disini juga pastinya bukan hanya bisa download file mockup yang keren-keren Dan juga yang kualitasnya sudah pasti bagus Tapi juga masih banyak lagi keunggulan lainnya Yang bisa kalian dapetin kalau kalian jadi anggota premium di situs ini Sebagai contoh yang paling penting itu disini untuk masalah lisensi ya Untuk masalah lisensi kalian bebas memakai dalam bentuk pribadi maupun komersil Jika kalian sudah menjadi member premium di situs ini Sedangkan jika untuk anggota biasa itu tidak semua file mockup ini bisa kalian gunakan sebagai komersil Nah kalau ditanya ada ya pasti ada ya yang bisa Tapi itu juga kalian harus retakan linknya saat kalian ingin membuat presentasi dengan file yang sudah kalian download ini Sampai disini kalian paham ya So untuk lebih jelasnya kalian bisa baca-baca aja sendiri Kalau kalian mau jadi anggota premium di situs free pick ini Oke Nah kalau gitu sebagai contoh disini gue bakalan download file yang ini aja Untuk kita jadikan tutorial kali ini Oke untuk cara downloadnya disini masih sama aja dengan cara download di situs-situs lain Tidak ada bedanya sama sekali Oke setelah selesai kita download Sebelum kita pakai disini kita masuk ke file manager terlebih dahulu Lalu kalian cari file mockup yang barusan kita download sebelumnya tadi Oke ini dia Nah disini kalian lihat untuk file ini masih berbentuk format zip ya Dimana artinya kita harus ekstrak filenya terlebih dahulu untuk agar bisa kita gunakan nanti Dan berhubung disini gue pakai device realme XT So jadi gue gak perlu lagi harus pakai aplikasi ketiga untuk mengekstrak file ini Nah untuk kalian yang handphonenya masih belum support kalian tenang aja Karena kalian bisa pakai aplikasi yang namanya Zerceiver untuk mengekstrak filenya ke file manager kalian Oke Nah kalau kalian sudah selesai mengekstrak filenya Sekarang kita masuk ke google lagi Dan kita masuk ke situs yang namanya photopea Oke jadi singkatnya situs ini bisa dibilang adalah situs yang mirip banget dengan aplikasi photoshop yang ada di laptop maupun pc Namun bedanya kalau ini kalian bisa akses walaupun hanya dengan bermodalkan handphone saja ya Oke kalau kalian paham sekarang kita login ke situs photopea nya Nah ini dia tampilan situsnya Kemudian disini agar tampilan pada handphone kalian terlihat lebih luas dan lebih lebar Kalian bisa tap pada titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini terlebih dahulu Dan kalian bisa centang pada bagian situs desktop yang ini Nah oke Sekarang kita pergi ke menu berkas ataupun file yang ada di pojok kiri atas yang ini Kita pilih buka ataupun open Nah kemudian disini kita pilih file manager Dan kita bisa import file psd yang sudah kita download sebelumnya tadi Oke ini dia tampilannya Disini kalian bisa lihat pada menu layar ataupun lapisan ini ada beberapa jenis menu layar ya Nah jadi disini kalian gak perlu otak atik lagi layarnya Udah kalian biarin aja gitu gak apa-apa Kemudian untuk memasukkan logo kita ke dalam file mockup nya Kita klik dulu nih pada icon panah yang place your design here yang ini Oke kemudian kita bisa tap sekali pada layar place logo here yang ini lagi Selanjutnya kita double klik untuk zoom out posisi dari layarnya Lalu kita masuk ke menu lapisan Kita klik smart object Dan kita pilih buka Nah ini dia Kemudian selanjutnya kita bisa langsung import aja logo yang udah kita siapin Dan juga yang ingin kita mockup dengan cara masuk ke menu berkas yang tadi sekali lagi Dan kita bisa klik pada bagian buka dan letakkan yang ini ya Oke ini dia Dan kalau kalian pengen gedein size logonya juga bisa Disini kalian atur aja segimana bagus dan cocoknya menurut kalian Oke dan kalau menurut kalian ukuran size pada logonya sudah sesuai dengan kemauan kalian Kita bisa klik centang Kemudian sebelum kita lanjut Untuk layar logo yang berwarna orange ini Kita bisa hide ataupun hapus aja Supaya kita cuma fokus ke bagian logo yang kita import tadi Oke Nah next kalau udah kayak gini Langsung aja kita masuk ke menu berkas tadi lagi Lalu disini kita bisa klik pada tulisan simpan smart object yang ini Nah oke Kalau pop up notifikasi smart object update-nya udah keluar kayak gini Itu artinya mockup pada logo kita sudah berhasil ya Sekarang coba kita close layarnya Nah ini dia kalian bisa lihat ya Sekarang logo kita sudah berubah jadi kayak gini Dimana untuk logonya disini sudah sama dan mengikuti jenis efek yang sudah kita download di awal tadi Nah so berikutnya untuk langkah yang terakhir Disini kita tinggal export aja logonya ke galeri kita Caranya kita klik lagi berkas tadi sekali lagi Pilih yang export sebagai Nah disini kalian bisa atur untuk outputnya Kalian mau pakai jenis format apa aja Mulai dari PNG, JPEG, dan yang lain-lain Disini semua udah ada ya Oke Sebagai contoh disini kita pakai yang JPEG aja Nah untuk settingan kualitasnya Gue saranin disini kalian pilih yang maksimal langsung ya Nah untuk attach metadata-nya Disini kalian biarin aja Nggak usah kalian centang sama sekali Kemudian kalau settingannya sudah seperti ini Langkah selanjutnya disini kita tinggal klik simpan Nah oke sekarang kita udah selesai So itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya mendownload dan juga mockup logo kita dengan hanya bermodalkan smartphone saja Jadi gimana? Gampang kan? Ya kalau masih ada yang bilang ini susah sih menurut gue itu bukan karena susah beneran atau gimana-gimana ya Tapi ya karena emang dianya aja mungkin yang nontonnya di skip-skip Dan udah gitu nggak nonton sampai habis lagi Jadi ya wajar aja sih kalau seandainya nanti masih ada lagi yang komentar soal itu ya Oke so jadi gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Seperti biasa sebelum gue akhiri videonya silahkan kalian like dan share dulu video ini ke social media kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang Silahkan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar Kira-kira next gue harus buat video tutorial tentang apa lagi di channel ini So yaudah gue set pamit And see you in the next video Sub indo by broth3rmax